Oke, hello guys, welcome back. So, di video kali ini aku bakal jelasin singkat aja mengenai apakah karakter Liyue 5 star yang bakal liran besok ya di patch 3.4 ada Xiao, Hu Tao, dan Yilan worth it untuk digacat. Yang pertama Xiao. So, dia adalah Anemo on-field DPS dengan menggunakan senjata pull-up dan dia disebut juga dengan Oriented Burst Character. Kenapa? Karena gameplaynya dia yang mengharuskan dia untuk sering burst dan memberikan damage dengan menggunakan plunging attack. Dia juga disebut sebagai salah satu independent DPS. Kenapa disebut sebagai independent DPS? Karena kalian tidak perlu menggunakan reaksi elemen untuk menaikkan damage-nya dia seperti Hu Tao, Yoimiya, Ganyu, dan sejenisnya. Kalian cukup hanya butuh buff dan karakter seperti ini juga tidak terpengaluh oleh meta spiral abis. Jadi kalian bawa di spiral abis pun tidak jadi masalah. So, apakah pertimbangan buat gacha Xiao? Dan apakah dia worth it? Seperti biasa jawabanku adalah apakah kalian sedang membutuhkan Anemo DPS on-field. Jika kalian sudah punya karakter DPS independen lainnya seperti Yula, Ito, ataupun yang satu elemen seperti dia yaitu Wanderer, menurutku kalian tidak wajib untuk gacha Xiao. Karakter ini bagus, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Seperti karena dia adalah seorang burst-oriented karakter, maka kalian tidak hanya menaikkan start attack, crit, ataupun elemental damage bonus, tapi juga perlu menaikkan energy recharge-nya agar rotasi lebih nyaman. Atau mungkin kalian bisa bawa karakter Anemo lain, ataupun Raiden, ataupun pakai senjata Favo di tim kalian untuk membantu energinya dia. Dan burst dia menurunkan HP, so sangat direkomendasikan jika bermain parti Xiao, kalian butuh minimal 1 healer, terutama karena ada corrosion di spiral abis sekarang. Oke, selanjutnya kita pindah ke karakter yang kedua yaitu Hu Tao. So, dia adalah pyro on-field DPS dengan menggunakan senjata full-arm. Disebut juga sebagai salah satu 3-big leeway. Dan dia juga merupakan base pyro DPS, karena menurutku dia dapat memberikan damage yang sangat besar, walaupun dia tidak menggunakan senjata signature bintang 5-nya, yaitu Homa, ataupun bintang 5 lainnya. Karena dengan bintang 4 weapon aja, seperti Dragon's Band, dia dapat memberikan damage yang menurutku tidak jauh berbeda dengan Homa. Lalu dia juga adalah karakter yang easy to build, karena kalian perlu HP% untuk menaikkan damage-nya dia. So, buat kalian yang archon HP%, atau maksudku tiap kali kalian menaikkan artefak, dapatnya HP% terus, sih really good on it. So, apakah pertimbangan buat gacha Hu Tao dan worth it kah untuk digacha? Jawabanku adalah worth untuk gacha, terutama jika kalian belum punya on-field pyro DPS, seperti Yoimiya, Yanfei, Diluc, ataupun Kui. Tapi kalau kalian bandingkan, mereka tidak seisi build seperti Hu Tao. Lumayan high investment, terutama jika mereka menggunakan senjata dengan bintang 4. Kalian perlu memperhatikan tidak hanya attack, tapi juga creep. Tapi perlu kalian perhatikan lagi jika bermain Hu Tao. Yang pertama, sama seperti Xiao, talent skill-nya menurunkan HP-nya dia. So, aku recommend untuk kalian bawa shield di tim Hu Tao. Tapi not healer, karena itu bakal mengganggu pasif keduanya dia. Karena Hu Tao dengan HP di bawah 50%, akan memberikan pyro damage bonus sebesar 33%. Dan ini menurutku memberikan kontribusi yang lumayan besar terhadap damage-nya dia. So, kalian bisa bawa aja shield seperti Zhongli, Laila, ataupun Diona. Yang kedua, gameplay-nya lumayan sulit. Karena gameplay-nya dia mengharuskan dia untuk bermain CA atau charge attack. Dan CA-nya dia lumayan makan stamina. So, biasanya player akan bermain CA jump atau bisa disebut CA cancel. Untuk menghemat stamina-nya. Tapi ini yang jadi masalah, terutama kalian player HP. Karena akan susah untuk bermain gameplay seperti ini. So, aku sangat rekombinasiin. Kalian kejar Hu Tao C1, agar CA-nya dia tidak mengonsumsi stamina. Dan last adalah Yilan. Dia adalah off-field hydro DPS dengan menggunakan senjata bow. So, apakah pertimbangan buat Gacha Yilan? Wartidkah untuk di Gacha? Jawabanku, dia adalah karakter yang bagus. Dan menurutku dia adalah karakter yang benar-benar bisa mengatasi fenomena yang disebut dengan rebutan Xingqiu di party kalian. Karena kalau kalian lihat kesini, karakter Genshin makin banyak. Dan terutama buat kalian yang terlalu banyak DPS. Yilan sangat rekomen untuk kalian Gacha buat nemenin party dari salah satu DPS kalian. Dia adalah karakter yang juga easy build. Sama seperti Hu Tao, seperti biasa, ARP on HP% akan sangat senang dengan karakter ini. Tapi ada hal yang harus kalian pertimbangkan jika bermain Yilan. Jika kalian adalah F2P Yilan, bermain di C0, maka kalian perlu memperhatikan tidak hanya HP dan crit, but also her energy recharge. So, karena dia bermain off-field, maka kalian bermain untuk spam skill. Kemudian pastikan partikelnya masuk ke dia, lalu spam burst. Dan dengan energy cost 70, so pastikan IR kalian ada di paling nyaman 200%. 180% jika pakai Favo Wargo, kecuali kalau Yilan kalian C1 atau kalian pakai Sacrifice Shalbo. 150% saja sudah cukup. Dia akan sangat bagus jika bermain double hydro, seperti Xingqiu Yilan. Terutama jika bermain bersama dengan Hu Tao di tim seperti ini. Double hydro akan menaikkan max HP% kalian sebesar 25%. Dan ini akan meng-cover masalah HP% Yilan kalian, yang kadang aku lihat dari kalian banyak yang belum bisa mencapai 30.000. Plus, Hu Tao kalian akan lebih sakit damage-nya karena scaling dari HP. And yep, 3 karakter ini bagus. Dan apakah worth it untuk digaca? Kembali lagi ke akun kalian, tapi kebebasan gaca itu ada di kalian. Karena di video ini aku menilai secara objektif dari segi kitnya. Dan apakah sedang dibutuhkan di akun kalian. Terutama untuk kepentingan Spiral Abyss. So, that's all. Thanks for watching. Jangan lupa dihantam tombol like, subscribe-nya, dan nyalain notik bell-nya. And I see you in next video. Yes, yang pamit undur diri. Dan jangan lupa senyum hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!